Saya gak bisa tinggal diam, Dan Saya gak mau orang-orang yang saya cintai, yang saya sayangi Harus hidup di dalam ketakutan, di dalam khawatiran, Dan Dan saya rasa Ini semua sudah cukup, Dan Tolong kamu pikirkan baik-baik Jangan pernah mengambil keputusan pada saat kamu sedang emosional Enggak, Dan Justru saya mengambil keputusan ini ketika saya tenang, Dan secara bulat-bulat, Saya memilih keputusan ini karena, Saya jauh lebih memilih keluarga saya Saya tahu, Kamu sangat menyayangi dan menyukai pekerjaan kamu, Kamu sangat mencintai dan Negara ini, Saya mengerti sedalam apa kamu peduli terhadap negara ini, Dan saya juga tahu, Sudah mengetahui bahwa kamu belum membanding undang kamu ini, Untuk selalu membela dan menjaga negara ini, Agar tidak hancur, Tapi pertanyaan saya, Apakah kamu rela, Melihat negara ini terus diserang oleh teroris-teroris dan penjahat-penjahat itu Apakah kamu rela, Melihat negara ini hancur oleh mereka, Dan apakah kamu rela, Melihat banyak korban yang berjatuh, Yang disebabkan oleh teroris-teroris dan mafia-mafia itu Saya sudah pernah memikirkan ini, Dan, Kalau suatu hari nanti, Negara ini bebas, Dan aman dari mafia, Dari para teroris-teroris itu, Saya sudah pernah memikirkan ini, Dan, Kalau suatu hari nanti, Negara ini bebas, Dan aman dari mafia, Dari para teroris-teroris itu, Buat apa, Saya berhasil dalam misi ini, Tapi saya melanjutkan hidup saya tanpa keluarga saya, Dan saat saya disengkap, Ditangkap oleh Martin, Saya menjalani hidup saya seperti di neraka, Dan, Siksaan demi siksaan saya rasakan, Beratungi-tungi, Setiap harinya, Saya menerima itu semua, Tapi berkat keluarga saya, Saya bisa bebas dari sana, Dan, Mas, Tapi kami juga terus mencari kamu pada saat itu, Saya bahkan turun tangan langsung, Mas, Kami bahkan menginap di hutan itu, Saya berani bersumpah untuk itu, Mas, Saya faham, Dan, Saya tahu, dan saya yakin, Kemandan beserta tim yang lainnya melakukan itu, Keluarga saya lah, Yang membuat saya mampu bertahan hidup, Dan bebas dari sana, Tapi saya pikir, Setelah saya bebas, Mereka hanya mengincar saya, Dan, Tanpa menyerang keluarga saya, Tanpa melukai keluarga saya, Tapi ternyata itu salah semua, Dan, Setelah saya bebas, Gak cuman saya menjadi incaran Martin dan para peroris itu, Dan, Termasuk keluarga saya, Saya berfikir, Ketika saya berganti identitas saya sebagai Baskara, Bukan menjadi Dita, Keluarga saya akan tetap aman, Dan, Keluarga Dita akan tetap aman, Tapi ternyata salah, Mau menjadi Baskara atau Dita, Para teroris-teroris itu tetap mereka mengincar keluarga saya, Dan, Saya gak bisa tinggal diam, Dan, Saya gak mau orang-orang yang saya cintai, yang saya sayangi, Harus hidup di dalam ketakutan, di dalam khawatiran, Dan, Dan saya rasa, Ini semua sudah cukup, Dan, Saya gak mau, Keluarga saya hidup lagi di dalam ketakutan, Saya cuman ingin keluarga saya bahagia, Dan, Ya, Saya sangat menyayangkan keputusan kamu untuk, Berhenti dari tugas kamu, Itu terus terang berat sekali buat saya, Tapi bagaimanapun, Saya akan menghormati putusan kau, Terima kasih, Nen, Tapi saya tidak akan memberhentikan kamu, Bas, Saya tidak akan membiarkan kamu untuk mengundurkan diri, Maksud komponen gimana, Maaf saya kurang paham, Ayah, Saya, Sudah mengambil putusan, Saya akan memberikan kamu cuti, Dalam waktu yang tidak dapat ditentukan, Tapi, Apa kamu yang bisa sekali lagi, Untuk mempertimbangkan keputusan saya, Dan? Saya tahu, Kamu sangat mencintai negara ini, Dan saya juga tahu, Kamu sangat mencintai pekerjaan kamu, Dan kamu juga sangat mencintai keluarga kamu, Kamu adalah, Satu-satunya anggota yang berdedikasi tinggi, Dan yang selalu saya andalkan, Oma, Opa, Mama mau ingin ke mana, sih? Opa sama Oma itu, mau jenguk dan tanggung sayang, Terlalu sakit, Iya sayang, Bapak sama Oma mau ngak cukup tari tanggung lagi. Nanti Safa tetap salam ya buat nak tanggung. Ehm, nak. Di depan udah ada Gani nungguin untuk jemput Safa. Yeay, Bapak datang. Safa bisa main sarian sama Bapak. Nanti Safa mainnya hati-hati ya nak ya. Iya ma, kan ada papa yang selalu jagain Safa. Yaudah sekarang mama anterin Safa, mama bawain tasnya. Salim sama Oma sama opa dulunya. Halo sayang. Tadi ya sayang. Kau ntar Safa dulu ya ma. Ayo sayang. Yaudah kalau gitu om, tante, Vera urusin kerjaan lagi ya. Makasih, Vera. Nantarin Safa kesini aja sama Moba. Papa! Safa! Jangan lupa, Mak. Safa udah gak sabar mau main sama Papa? Sama dong, ters. Ini peralatan Safa udah aku bawain semuanya ya. Ada susu, baju ganti, terus juga ada tisu. Sebasah juga ada. Jadi kalau kamu butuh Papa, ada di sini semua. Kamu gak perlu kasih tau saya apa yang Safa butuhkan. Saya kan Papa yang Safa. Ya udah Safa, kita masuk sekarang yuk. Yuk. Sayang, have fun ya. Ya ma. Siap, siap, siap. Karangin. 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 Dadah sayang. Dadah mama. Saya juga akan atur Safa di jam biasa. Sesuai perjanjian kita. Eh, terima kasih. Ya sayang. Dadah sayang. Dadah mama. Ma. Ma, Pa. Malah yang berdekat sekarang. Mama sama Papa berangkat dulu ya. Ya ma, Nuna titip salam ya sama Anggun. Mama sama Papa hati-hati. Nanti kalau urusan Nuna udah selesai, Nuna juga mau jenguk Anggun. Ya. Oke, nanti mama sampein ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu. Asmen belum tahan. Iya. Om Wibowo sama Tante Meta mau pergi kemana itu ya? Lebih baik saya ikuti aja mereka. Bos yakin. Ngikutin mereka, kita bisa tak berada nubu Anggun. Saya yakin. Karena selama ini kita terus disuruh oleh Anggun untuk mengeror Tante Meta. Jadinya pasti ada kaitan antara Anggun dengan Tante Meta. Kita harus tahu di mana posisinya Anggun. Kita lihat aja. Apakah dengan mengikuti Tante Meta ini, kita bisa menemui Anggun atau tidak? Selama ini susaran yang Anggun adalah Tante Meta. Saya yakin. Kalau Tante Meta pasti mengetahui di mana keberadaannya Anggun. Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Tante Meta pasti meneris! Terima kasih.